Terima kasih. Belum tentu, karena kalau dilihat pertandingan semalam pun, babak pertamanya tuh gue bilang horror show juga. Liverpool babak pertama lawan last itu horror lah, karena ini relatif pemain-pemain muda. Bercanda lah, formasinya bercanda. Iya, bercanda juga. Bahas etik dicoba di back kanan. Mungkin itu mencoba tren-tren kekinian. Yang saya penan siapa sih? Yang saya penan bendok, 17 tahun. Iya, bendok. Anak 17 tahun. Jadi untuk babak pertama itu menurut gue horror show, beruntungnya Liverpool bisa ngerespon ketertinggalan lebih dulu. Dan di babak kedua, ya itu udah jadi cerita Liverpool di musim ini gitu. Lo tampil selalu lebih panas di babak kedua, dan lo selalu bisa nemu ritmenya, justru selalu di babak kedua terus. Tapi kalau ngeliat pertandingan kemarin, itu menurut gue ya ini layak dikasih percobaan juga nama-nama pemain ini. Karena Jurgen Klopp sebelum pertandingan pun juga mengindikasikan sedang membuat Liverpool 2.0 namanya. Dan apabila lo mau bikin 2.0, menurut gue untuk melakukan rebuild akan lebih mudah apabila rebuildnya dilakukan dengan Europa League ketimbang Champions League gitu. Ketimbang Champions League kan lebih berat lagi kan tuntutannya segala macam. Tapi dengan Europa League, lo bisa ngasih kesempatan-kesempatan ke pemain-pemain seperti Bacetic, abis itu ada bendok segala macam. Harvey Elliot yang kelihatan makin hari makin mateng juga menurut gue layak untuk dikasih percobaan. Ya itu satu-satunya, gue langsung baru mau nyampein itu, satu-satunya pemain yang buat gue khawatir gitu. Karena jujur aja ini mungkin masih terlalu cepat di musim ini. Tapi kalau ngeliat penampilan dia so far, ya jelas ini downgrade banget lah dari seorang Fabinho. Bahkan Fabinho pun udah downgrade, tapi gue ngeliat Endo ini main, lebih downgrade lagi gitu dari versi Fabinho yang udah downgrade pun lebih buruk Endo gitu ya permainan ya mas. Oke, dari Mas Hario sendiri gimana? Iya, ini gue kayak ngeliat Arsenal di musim kemarin ya. Maksudnya dia suka nyoba komposisi, tapi ternyata gak berjalan dan dia harus ganti pemain-pemain indinya. Di babak kedua, di posisi mengejar terus, dan itu kan ternyata in long term akhirnya memukul Arsenal gitu kan ketika lo kecapean. Tim lo ketika harus gitu. Apakah sebaiknya dia dengan tim utama dulu, baru nanti pelahan-lahan justru dia diganti pemain-pemain utamanya. Tim-tim ya kayak di timnya Pep kan selalu seperti itu kan. Starting level ya lo mainin aja dulu, begitu udah unggul baru. Ya cuman ya gue gak heran juga ketika dia harus mengubah komposisi. Tapi gue gak ngira bahwa sebelah-sebelahnya bakal diganti. Bahkan dari keeper pun, Kelleher tuh harus lo mainin. Walaupun biasanya kan bukan keeper kedua juga ya. Kalau kita bicara di Eropa tuh bukan jatahnya Kelleher. Terus sekarang udah dia naik kelelas kan? Ellison. Dari tahun lalu udah naik kelelas kan? Udah berapa kali juga kan, mungkin di Eropa nih kan? Cuman kan kalau gue ngeliat posisinya Ellison, ya gue lebih cocok kalau dia yang dimainin. Kan gue selalu percaya tim itu akan gak berubah kalau backbone-nya tetap ada gitu. Ini kan kemarin cuman betul-betul Van Dyck doang sama Konate. Yang ada di belakang. Ya gue ngeliat kemenangan, jelas comeback FC ternyata mereka masih bisa melakukan itu. Comeback keempat mereka ya di musim ini. Menunjukin bahwa tim ini bisa bounce back. Skornya banyak 3-1. Terutama dengan skor-skor 3-1. Itu suatu bukti tim ini udah bisa menemukan. Kemarin hampir kalah 3-1 ya. Cuman gue masih khawatir banget nih dengan pemain-pemain lain tadi. Endo salah satunya. Itu worse banget. Kilangan bola. Banyak banget kemarin. Asli di tengah itu banyak kilangan bola. Ketika lo coba untuk nge-shield sebentar doang aja. Dua sentuhan lo udah kilangan bola. Dipress dikit kilangan bola. Di kanan Bajetich sayang juga menurut gue. Ya dia kan mungkin ingin main ketika dia taruh di kanan. Gue pikir oh ini bakal jadi kayak trend nih. Bakal maju. Taunya enggak di kanan terus. Justru dia kilangan bahkan sloppy foul berapa kali dia lakukan di situ. Banyak pemain-pemain yang kalau kemarin. Gue liat untuk layak jadi starter di partai-partai berikut. Ya cuman Harvey Elliot. Yang menurut gue posisinya yang paling bagus ya. Ya Louis Dias ya udah pasti lah. Dibanding Jota ya gue pilih Louis Dias di situ. Berarti masih ada refleks dong mas. Kalau misalnya kita ngomongin Liverpool aja sama tim-tim yang tanda kutip di atas kertasnya. Itu di bawah. Tapi kebobolan duluan. Gimana ntar kalau misalnya ketemu kayak lawan City, langsung Arsenal. Ya even mungkin lawan MU juga kebobolan MU tiba-tiba jadi. Oh nggak so. MU nih. MU nih omongin ya. Kalau kayak gitu gimana mas. Kalau tim yang lain lo sebut oke. Kalau MU ya bisa lah. Iya oke. Itu subjektif saya. Kalau Arsenal, City gitu. Newcastle mungkin. Itu kan yang jadi yang berat ya. Masa lu udah kan kemana deh. Udah ya. 10 orang bisa comeback. Nunes 2 goal gitu. Ya gue bilang ya ini. Gimana si Klopp itu akhirnya bisa menyusun komposisi. Gimana gue nggak di posisi yang harus ngejar terus. Karena kan ngejar lawan tim. Yang tadi lo bilang kualitasnya sama. Akan beda dengan lo ngejar tim yang kualitasnya di bawah. Itu yang akan berat ya. Pilihannya siapa. Kalau gue sih tetap starting eleven ya jelas lo harus mainin terus. Tapi pergantiannya baru mulai dilakukan setelah lo bisa unggul. Bahkan satu goal aja. Lo baru bisa ganti-ganti. Terutama kan di depan kan lo banyak pilihannya. Ada Jota, ada Luis Diaz, ada Gakpo. Ada banyak sekali pilihan yang bisa dia mainin. Tapi kalau gue melihat dari pembelian-pembelian klub so far masih kayak so-so lah gitu. Kadang bagus, kadang diganti. Kayak McAllister kemarin juga nggak begitu gitu kan. Muncul juga bagus sempet di awal tapi kemarin nggak begitu bagus. Zobosnya juga di awal nggak begitu bagus. Di tengah-tengah bagus. Kemarin pun juga so-so aja. Nah lo melihat dari transfer klub so far gimana dengar Matoro N, Zobos, L, McAllister. Siapa lagi? Gravenborough. Gravenborough aku udah mainin kemarin. Calep tuh mainnya bagus kemarin. Gawen 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 sudah menjanjikan lah ya. Mainnya eksternya. Lawannya baru nge-lask. Lawannya baru levelnya di bawah. Biar dia bisa ngeliat pakai nge-lask. Tapi potensinya kelihatan. Dia berani nerima bola. Dia selalu expect untuk nerima bola. Nggak ngumpet segala macem. Itu yang dibutuhkan dari seorang gelandang. Mungkin yang paling mengecewakan ya Endo gitu. Setiap dia sebagai gelandang bertahan. Kan dituntut untuk selalu scanning. Lu dituntut untuk selalu nerima bola. Itu posisi terima bola aja gue lihat itu masih agak banyak banget yang error gitu. Dia nerima bola, ngebelakangin area ininya sendiri. Dan itu kadang dia nggak melakukan scanning. Dia nggak mengetahui posisi lawan ada di mana. Dan akhirnya hilang bola jadi peluang untuk lawan. Itu masih jadi ancaman banget gitu. Tapi kalau melihat soal transfer Liverpool. Ya kalau dari segi kualitas. Yang paling impact banget ya si Sobosla ini. Kalau gue lihat sama McAllister. Tapi McAllisternya sayangnya belum ada posisi murninya banget nih. Di mana. Dia kadang main No. 8. Kadang main No. 10. Kadang dicoba No. 6. Yang pasti jangan dia di posisi 6. Karena kemarin gagal kan. Masih ada kayak belum nyaman itu posisi. Mungkin kalau dari segi. Cocoknya sih disitu. Mas Sobosla emang udah pasti di right sided midfielder itu. Tapi kalau dari segi kualitas. Mungkin masih so-so sejauh ini. Tapi kalau yang paling membanggakan ya jelas dari segi profil usia. Karena Liverpool musim lalu memiliki gelandang dengan profil usia yang paling salah satu. Tiga besar paling tua di Premier League gitu. Dan sekarang tiba-tiba mereka bisa melakukan transformasi gelandang. Dan bisa melakukan penyegaran di lini tengah itu. Dan juga dari segi kualiti. Dari segi transfer wise. Itu kan juga pemain-pemain ini dibeli dengan harga yang bisa reasonable semua gitu. Ketimbang lu membeli Bellingham. Dengan harga 100 juta lebih untuk seorang satu nama itu doang. Tapi Liverpool bisa dapetin tiga nama bahkan lebih. Dan juga ngasilin kualitas kayak gini. Menurut gue udah so far memuaskan juga sih pembelian dari judul. Tapi secara idealnya mungkin gak tuh mas. Gravenberak, si De Kalister sama si Zobosla main bareng. Secara keseimbangan itu bisa. Gravenberak kalau dia taruh di enam kayaknya dia terlalu sering advance juga. Emang susah sih. Lu dapet pemain yang kualitasnya mirip-mirip. Gravenberak dengan McAllister, dengan Zobosla mirip posisinya. Gak ada yang bener-bener punya defense. Kalau yang defense minded ya gue paling berharap. Ya Elliot menurut gue. Elliot seru-tuan di seru. Iya. Dia main di posisi itu. Atau budgeted sih. Berapa kali sempat dicoba. Cuma kemarin kelihatan banget. Duel body kalah terus. Dengan kayak gitu. Cuma kan kalau si Elliot. Walaupun bodinya kecil. Tapi kan kalau di beradu dia lumayan ngotot tangguh gitu loh. Kalau untuk adu body. Ya gue dari pilihan yang ada. Dibandingkan Endo yang gue pikir bisa langsung nyetel. Tapi gak nyetel-nyetel di beberapa kali kesempatan. Ya gak tau kalau masih dikasih kesempatan lagi sama Klopp. Cuma kalau enggak. Gue tetap melihat si Elliot sebagai pilihan yang paling ini. Ditambah si McAllister sama Zoboslai. Dan juga kalau dari squad Liverpool yang sekarang ini ya. Squadnya muda. Squadnya pada enerjik semua. Tapi kalau nyambungin sama tadi yang soal ketinggalan lebih dulu. Data statistik itu juga menunjukkan Liverpool dari 60 pertandingan terakhir. 50 persennya atau katakanlah 30 game diantaranya. Itu selalu ketinggalan lebih dulu gitu. Dan bahkan 30 gol ya itu. 30 laga itu. Ketinggalannya selalu di 15 menit pertama gitu. Liverpool dari 60 game selalu ketinggalan lebih dulu gitu. Dan mereka harus selalu mengejar ketertinggalan. Seperti itu kan capek juga gitu. Dan dibutuhkan pemain-pemain yang levelnya enerjiknya. Kayak macam Zoboslai dan juga si Harvey Elliot ini. Jadi menurut gue ini akan jadi musim yang panjang. Tapi kalau ngeliat dari tanda-tanda sejauh ini. Liverpool udah bisa menang dari berbagai skenario. Menang secara meyakinkan. Menang comeback dan menang dengan cara 10 pemain. Bahkan yang menurut gue udah layak dibilang title contender sih untuk musim ini. Bahkan mungkin. Jawa Palik dan Premier League bisa disikat juga. Ya boleh, boleh. Gue suka. Emang boleh sepede itu. Emang boleh se title contender itu. Taito, taito. Masa harap tadi gak bilang dia title contender? Iya. Bahkan sama Arsenal. Dengan masa penyesuaian yang masih banyak gitu ya. Yang harus diadaptasi, yang harus dikoreksi sama klub. Lo udah bisa meyakinkan. Pas awal musim, gue belum lihat itu. Oke. Tapi setelah menjalani laga-laga sepanjang 5 pertandingan ini, gue yakin. Karena ya itu, ternyata lini tengah yang dipikirnya bakar sulit untuk bisa digantikan. Karena lo kehilangan betul-betul Henderson sama Fabinho kan berat. Tapi lo betul-betul bisa mengupgrade lini tengah lo. Ini Thiago belum main. Nanti kalau Thiago main, addition value lagi buat Liverpool. Jadi, dibanding City udah pasti nomor satu gitu ya. Kalau gue lihat, nomor duanya ya itu betul-betul rata antara Arsenal dan juga Liverpool. Meremehkan dia. Apa lagi? Meremehkan Brighton ya. Bukan M.U. Bukan M.U. Meremehkan dia. Meremehkan dia. Gue udah tau nih, dia nungguin dimana nih gue. Panselannya dimana nih? Oke, Brighton boleh. Boleh, boleh, boleh. Karena Brighton kan dipuja-puja. Di era Deserby kehilangan Mechalister. Langsung membumi. Kemarin orang banyak yang bilang, lawan WSM kalah. Ya iya, itu cuma faktor luck doang. Dia dominan, WSM menang counter dan juga efektivitas. Sekarang, lawannya Aika Athens, bang-bang dari Yunan di sana. Jangan emosi gitu dong. Meskipun kalah emu-nya. Ya berarti kan, nyata belum se-ideal itu permainan Brighton. Masih banyak celahnya, akhirnya bisa di-expose. Bahkan sama tim dari... Mentalitas gak sih, Mas? Kalau dari lo? Pengalaman menurut gue juga pengalaman. Mereka belum pernah main di level seperti ini. Kemudian juga tim dari... Athens sering main. Athens ini kan main di level Eropa sering. Dan mainnya sangat... Apa ya, fisikal-fisikal gitu kan. Dan menurut gue kemarin... Goal-goalnya juga... Justru goal dari Brighton lebih cheesy lewat penalti kan. Daripada lewat goalnya Aika Athens. Dari counter sama yang dari corner. Gue keren banget ya. Sendulan yang pertama. Gimana Mas kemarin Brighton? Apa celahnya setelah dari lima pertandingan di Premier League? Termasuk kalah sama WSM dan juga kalah dari Athens ini? Jika hilangnya saya sedo, ternyata lumayan pengaruh. Itu yang gue bilang. Kayak sedang sama Mechalister ngaruh sih menurut gue, Mas? Ya, Mechalister ya kadang-kadang Pascal Gross masih bisa lah. Ya sih. Untuk nganti posisi itu. Cuman, once lo kehilangan kendali di tengah. Dengan kehadiran si saya sedo, itu jauh banget kehilangannya. Mobilitasnya kurang banget. Ya, itu terutama ketika lo ada transisi. Itu udah keliatan banget bolongnya. Itu yang jadi masalah. Ya kenapa gol-golnya si WSM lahir itu juga dari itu. Peluang dikit tapi lo bisa mencetak gol. Gue rasa dengan tim-tim yang bermain low block, ini masih jadi masalah juga bagi si Brighton. Apalagi ketika ada transisi. Tambah lagi, masalahnya double lo gak bisa nge-crack. Kalau Mitoma bisa main terus di level itu, ya dia bisa masuk dari posisi itu. Kalau Ferguson bisa main bagus terus di dalam kotak penalti, ya mungkin dia bisa maksimalin. Cuman ketika low blocknya itu gak bisa lo bongkar. Lalu ada transisi untuk lo bertahan. Ini masih jadi kendala buat Brighton. Ya gue sepakat sih. Selain faktor pengalaman, gue ngeliat faktor kedewasaan juga. Menurut gue tadi malam ngeliat pertandingan tadi malam. Brighton kesulitan dari awal. Menurut gue poin satu aja mereka saat kondisi dua sama. Itu udah cukup seharusnya bagi mereka. Tapi mereka tetap nge-push buat nyari kemenangan. Sampai akhirnya kebobolan lewat transisi counter attack yang luar biasa dari Athens. Itu kan kosli banget gitu. Jadi menurut gue murni kedewasaan mereka. Mungkin pengalaman juga belum pernah main di level Eropa seperti ini. Dan juga naif sih. Menurut gue cukup naif juga si The Zerby ini tampil. Setiap pertandingan dengan cara yang sama semua gitu. Pake cara gue yang biasa menghasilkan kemenangan. Dan dibawa ke pertandingan-pertandingan Eropa itu kan gak selalu berhasil gitu. Lo harus menyesuaikan. Kapan lo harus main dramatis. Lo harus kompromi. Pep Guardiola aja kan harus kompromise. Akhirnya juara. Kalo enggak kan dia jebol terus. Oh dia overthinking pasti kan. Ya oke lah itu dari Brighton. Kita lihat apakah dia bisa bounce back di Liga nanti. Atau justru ini menjadi secara moral juga membuat mereka mulai mikir. Ternyata kita banyak celahnya ya. Dan akhirnya mulai kalah-kalah. Dan mulai akhirnya dijual-jualin pemain dengan Brighton. Tinggalan nama. Oke kita akan lanjut dengan topik yang gak kalah serunya. Abis ini. Terima kasih. N Tell Then woah Sub indo by broth3rmax